Duta Bahasa Duta Bahasa Indonesia Melestarikan Bahasa Daerah Dan Bahasa Asing Serta kami juga berharap Pada setiap generasi muda yang ada di Indonesia Untuk terus melestarikan Dan meningkatkan kemampuan Berbahasa Indonesia sebagai Bahasa Pemersatu Dan juga tidak pernah Melupakan Bahasa Ibu Ataupun Bahasa Daerah sebagai identitas yang kita miliki Dan penguasaan Bahasa Asing demi majunya negara kita Di negara sahaja Halo semuanya Saya Habil Eliana Tanang Satoso Dan saya Helena Sdia Utani Kami dari Provinsi Batem Kamu memberikan kesan-kesan kami Selama mengikuti kegiatan ini ya Habila Betul sekali Kampung Bia tentunya Kesan kami selama mengikuti kegiatan Pemilihan di Kebahasa Nasional ini Sangat menyerangkan dan juga membagi Sekali karena di lain sisi kita Bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan Tentang kebahasaan dan kesastraan itu sendiri Kami pun dapat mengetahui Anda mengetahui banyak orang dari berbagai provinsi di Indonesia Sehingga dengan begitu dapat menggunakan kita untuk bisa menyosialisasikan dan memantabatkan Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya Betul sekali dan pesan kami untuk teman-teman finalis Duta Bahasa Nasional 2019 lainnya Bahwa percayalah sesungguhnya kita tidak diminta untuk pulang kembali ke provinsi kami Kita masing-masing Tapi sebenarnya kita sedang diutus dan menjadi representasi dari bahasa kita Yaitu Bahasa Indonesia Kita bersemangat dan salam Liberasi Saya Darwari Faunseni Saya Teodora Marjori Chasin Hattu Kami terbaik satu Duta Bahasa Nasional tahun 2019 Mengucapkan terima kasih banyak kepada Barat Pengembangan Bahasa dan Berbukuan Atas apresiasinya terhadap generasi muda yang terus mengutamakan bahasa Indonesia Dan kepada seluruh pihak pendukung yang telah membantu kami Dalam menyusaskan acara pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2019 Sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar Beli kemiri di Kota Jambi Kemiri dipakai di pagi hari Mari kita tengah terliterasi Dengan literasi kita dapat membangun negeri Terima kasih